Pernah nggak lo semua bertanya-tanya, apakah ada kehidupan lain selain kita? Apakah alien benar-benar ada? Hmm, sebenarnya ini pertanyaan yang menarik. Pertanyaan yang telah lama coba dipahami, dijelajahi, dan dipecahkan oleh NASA. Sejak lama, manusia berimajinasi bahkan meyakini bahwa ada kehidupan lain di luar angkasa. Namun, apakah benar begitu? Terus, seberapa besar kemungkinannya? Kalau lo penasaran, simak penjelasannya di video ini. Alam semesta kita ini seperti tak terhingga. Ada ratusan miliar bintang seperti matahari dan ratusan miliar galaksi yang tersebar di seluruh alam semesta. Dan mungkin saja, ada miliaran planet yang bisa dihidupi seperti bumi. Jadi, jika alam semesta ini ada kehidupan selain kita, kenapa sejauh ini kita belum bertemu dengan mereka? Di mana sih mereka semua? Nah, ini disebut sebagai Fermi Paradox, yaitu kontradiksi antara perkiraan kemungkinan adanya peradaban lain dengan kurangnya bukti atau hubungan dengan peradaban itu. Faktanya, sejak 40 tahun yang lalu, kita sudah mengirimkan sinyal radio ke ruang angkasa dengan harapan bahwa sinyal itu dijawab oleh sesuatu di luar sana. Namun, sayangnya belum ada siapapun yang menjawab, sehingga belum ada bukti secara ilmiah adanya kehidupan lain di luar bumi. Jadi, ini mungkin juga jawaban kenapa kita belum nemuin kehidupan lain sejauh ini. Namun, bisa saja alasan kita belum juga menemukan kehidupan lain karena alam semesta itu terlalu luas. Mungkin mereka semua ada di sana, tapi kita nggak bisa saling komunikasi karena jaraknya sangatlah jauh. Biarpun kita berhasil membuat kapal luar angkasa secepat cahaya, tapi kapal itu butuh sekitar 4.000 tahun perjalanan dari bumi ke bintang terdekat dari tata surya kita. Selain itu, jika kehidupan lain itu benar ada, apakah mereka seperti kita? Memiliki indera yang sama seperti kita atau bisa membaca sinyal radio yang selama ini kita kirim? Jawabannya ya, belum tentu. Bisa saja mereka jauh berbeda dari kita. Lalu, kemungkinan lainnya ialah ada jutaan kehidupan di luar sana. Namun, sosoknya beda kayak yang kita bayangin. Bisa saja mereka berbentuk mikroorganisme yang hanya peduli sama lingkungannya dan nggak punya kecerdasan. Atau mungkin kehidupan di alam semesta sangatlah langka. Mungkin dibutuhkan kondisi yang sangat khusus agar kehidupan dapat bermula di suatu tempat. Atau bisa juga kita belum menemukan kehidupan yang lain karena kita adalah kehidupan yang pertama. Mungkin kita benar-benar sendirian di galaksi ini atau bahkan di alam semesta ini. Jadi, selama ini kita cuma mencari sesuatu yang nggak pernah ada. Mungkin ini terdengar mengerikan, tapi ini juga adalah kemungkinan jawaban dari Fermi Paradox. Dan seperti biasa, sekian video dari gue. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video ini. Jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya biar lo nggak ketinggalan video-video keren penuh tanya selanjutnya. Gue pamit undur diri, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.